Pembangunan memang kejang, tapi tidak bagi Menteri PUPR, Basuki Hadi Mulyono. Minggu 1 Maret 2020 lalu, Menteri Basuki dimintai Wali Kota Bitung dan Masyarakat Adat Danawudu untuk mendatangi langsung lokasi pembangunan jalan tol menarik bitur yang melintasi kompleks mata air ujab. Wali Kota Bitung, Max Lomban mengatakan, dirinya telah meminta agar pembangunan digeser dari lokasi air ujab. Menteri Basuki pada intinya menegaskan bahwa pemerintah pasti menyelamatkan lingkungan. Nah, ketika mereka yang melanggar sendiri kan mereka juga yang harus memperbaik. Jadi itu yang akan mereka lakukan dan tadi Pak Menteri sudah menjamin. Setelah dari sini mereka kumpul rapat dengan para pelaku untuk kemudian menetapkan langkah-langkah yang kita minta. Secara lisan Pak Menteri sudah mengiakkan. Kita tinggal tunggu saja, mari turang kawal. Tuh apa yang disampaikan Pak Menteri ya. Tadi Pak Menteri menteragatkan jalan tol. April katanya sudah mau diresmikan sampai Danugudu, 26 km. Sudah bisa kita pakai. Sekarang aja kan sudah mulai uji coba, uji coba. Tapi resminya bulan April. Dan Pak Menteri tadi antara ya dan tidak mungkin kalau menghadirkan Bapak Presiden ketika sekaligus sudah selesai. 39,2 di pintu peti kemas. Mohon doanya dan mohon di bagus beritanya supaya merangsang masyarakat mau sama-sama menyukseskan. Semuanya memudahkan masyarakat kusab itu Pak untuk akses. Oh tentu saja, tentu saja. Dia akan membawa ekonomi yang cukup bagi kita. Saya minta teman-teman wartawan coba aurakan aura positif supaya betul-betul dia cepat terselesaikan dan sukses turang sama Pesanang. Oke, terima kasih. Pak, mungkin Pak Sekdar langsung benul. Tapi intinya satu yang saya harap bisa diketahui sekali lagi, kita pasti menyelamatkan lingkungan itu. Bahkan sekarang misalnya membangun tol bawan Jogja, saya juga minta itu dibikin terowongan. Bukan menggali tebing, ya. Tapi karena itu merusak lingkungan, jadi sekarang kita, walaupun agak mahal, tapi itu demi untuk menjaga lingkungan, bukan terowongan. Jadi tujuannya pasti sama untuk melindungi lingkungan, apalagi, sekali lagi, mata air. Ini nggak main-main mata air ini. Nggak akan ada yang bisa meng-create ini. Jadi Pak, itu artinya ada potensi perlambahan sedikit Pak? Kalau masih bisa, pasti kami akan melakukan. Artinya komitmennya tetap menyelamatkan sumber alat? Itu. Puncinya itu, ya. Sayang ada kami, kalau nggak percaya dengan menteri, percaya pada Basri. Saya tak menjawab.